Indonesia dinilai mampu meredam pandemi virus COVID-19. Jumlah kasus aktif COVID-19 di tanah air kian menurun. Kementerian Kesehatan menyatakan per 5 Desember 2021 jumlah kasus aktif COVID-19 tercatat 7.526 orang, terendah sejak 29 April 2020. Sementara itu penambahan jumlah pasien positif COVID-19 kemarin merupakan yang terendah sejak 6 April tahun lalu. Pasien positif bertambah 196 orang dalam sehari. Dalam sepekan terakhir, rata-rata kasus positif bertambah 250 orang dalam sehari. Penambahan ini menurun dibandingkan rata-rata seminggu sebelumnya yaitu 361 orang per hari. Meski mampu meredam kasus COVID-19, Indonesia masih belum merdeka dari ancaman virus corona. Mengingat saat ini ada ancaman varian baru yaitu Omikron yang makin bergentayangan di banyak negara.